Hai ini sebuah prediksi dan prediksi ini bisa menjadi kenyataan prediksi apa yang akan saya katakan di sini India ini kan saat ini dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai kemampuan teknologi tingkat tinggi semua orang itu setuju tentang hal itu mulai saat ini saya memprediksi India akan memproduksi banyak peralatan militer yang bersifat robotik jadi kita mengatakan peralatan militer yang autonomous yang digerakkan oleh sistem dan India akan menjadi salah satu pemain utama dalam persenjataan global karena India melihat bahwa ini adalah sebuah peluang bisnis yang sangat bagus untuk membuat senjata militer itu lebih modern kebetulan India juga punya banyak insinyur mesin di segala bidang dan ini merupakan sebuah keunggulan yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain kemampuan India dalam menciptakan pabrik situ dalam menciptakan dua mobil listrik dalam dan menciptakan sistematik sorry sistematis robotika untuk pergudangan dan teknologi lainnya ini luar biasa dan diakui oleh banyak negara salah satu bidang industri yang memang punya masa depan cerah adalah industri militer karena kenapa ini industri militer selalu punya masa depan cerah karena kebutuhan banyak negara untuk mengupgrade senjatanya yang disesuaikan perkembangan zaman itu sudah sangat tinggi dan India akan melihat peluang ini sebagai sebuah peluang yang bagus yang mempunyai nilai potensi pasar itu bilionan dolar India saat ini menancapkan dua kaki yaitu di Rusia dan juga di Amerika Serikat dan juga punya pekerja sama arat juga dengan China jadi India adalah negara yang bekerja sama dengan baik juga dengan Rusia dan juga bekerja sama dengan baik dengan Amerika Serikat karena rupaik Rusia dan Amerika Serikat Indonesia memerlukan India Rusia membutuhkan produk India untuk mengembangkan banyak senjata mereka ya komponen-komponen yang bersifat komputerisasi Amerika membutuhkan keahlian India untuk industri-industri mereka supaya tetap kompetitif di tengah persaingan zaman khususnya di industri IT dan industri lainnya jadi India ini sekarang ini sebuah kita katakan sebuah negara yang sangat dibutuhkan khususnya orang-orang yang bertalenta ini oleh banyak negara dan kita sudah lihat banyak guru besar maupun profesor-profesor di berbagai universitas terkenal ya seperti Harvard Business School MIT Stanford University dan lain-lain itu banyak orang-orang India yang mengajar dan belajar jadi tidak heran jika saat ini India akan merancang sebuah teknologi baru di bidang militer dengan sistem robotika jadi peralatan militer mungkin akan lebih banyak di gerakan oleh robot mulai saat ini negara lain juga merancang ya benar ah perancang tapi masih dahap lebih banyak tahap percobaan Rusia juga telah merancang tank-tank yang berbasis teknologi robotika India akan membuat teknologi lebih baik dan juga mencari pasar nanti semua negara banyak yang bergantung juga dengan teknologi militer India nanti tergantung kebijakan pemerintah India apakah ini akan jadi sebuah komersialisasi secara besar-besaran untuk dijual ke banyak negara tetapi inilah salah satu keunggulan kompetitif India karena mereka telah menyebarkan banyak orang-orang bertalenta tinggi di seluruh dunia sehingga brand mengenai orang India sebagai tenaga ahli sudah banyak diakui oleh banyak negara jadi India merupakan kekuatan di Asia yang tidak bisa diremehkan dan ini adalah super power selanjutnya apalagi juga India saat ini masih juga berkonflik secara politik ya dengan Pakistan apalagi dengan masalah Kashmir yang belum selesai India juga mempunyai senjata nuklir untuk istilahnya mempertahankan diri oleh karena itu dia ini salah satu keunggulan India yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain negara lain jika ingin punya level sekuritas India dengan banyaknya menghasilkan insinyur yang berkualitas ya bisa dengan kerja keras tapi juga membutuhkan waktu sedangkan India telah mempersiapkan hal ini sudah sejak lama dan sekarang India sedang memetik hasil dari program pendidikan mereka yang melihat jangka panjang ya ini adalah analisa singkat saya tentang kemampuan India untuk dalam pengembangan teknologi militer robotik terima kasih banyak saya Sepplindarto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati